Intro Dan pemirsa kini kita kembali lagi untuk mengetahui informasi terkini di Jembatan Layang Nontol Kampung Melayu Tanah Abang Kita sudah bergabung dengan Bribda Kulut Ya selamat siang Bribda Kulut Bagaimana dengan informasi terkini di Jembatan Layang Nontol Kampung Melayu Tanah Abang Jakarta Ya selamat siang Bribda Kulut bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas terkini Dari bentuk kekecewaan mereka terhadap dilarangnya pengendara roda 2 Untuk melintasi jalan layang nontol yang diresmikan tahun 2013 lalu ini Dilarangnya kendaraan roda 2 ini juga semata-mata Sebagai bentuk pertimbangan atas kelaikan fungsi jalan Kencangnya angin dan ketinggian konstruksi jalan juga menjadi pertimbangan utama Demi keselamatan para pengguna jalan khususnya roda 2 yang melintasi jalan layang nontol ini Sejumlah rambu-rambu larangan dilarangnya melintas roda 2 Juga sudah dipasang dan juga sangat mudah dilihat oleh para pengguna jalan Maka apabila ada saja pengendara roda 2 yang masih nekat untuk melintasi jalan layang nontol ini Akan didenda dengan jumlah 500 ribu rupiah Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas angkutan jalan Bahwa apabila ada pengguna jalan yang melanggar marka Akan di ancam pidana kurungan paling lama 2 bulan Dan denda paling banyak 500 ribu rupiah Dan pemirsa di belakang saya juga Anggota kepolisian sedang melakukan tindakan bagi para pengendara roda 2 Yang masih saja nekat untuk melintasi jalan layang nontol ini Dan juga masih banyak ditemukan para pengguna jalan yang melintas di kawasan ini Dibuktikan dengan waktu 15 menit Ditemukan 15 pelanggar atau roda 2 Yang melanggar untuk nekat melintasi jalan layang nontol ini Sementara arus lalu lintas di kawasan ini Dari arah Sudirman yang akan mengarah ke kampung Melayu Meskipun arus lalu lintasnya cukup padat namun masih terpantau lancar Dan untuk arus sebaliknya Yakni dari arah kampung Melayu Yang akan mengarah ke Sudirman maupun Kuningan Juga terpantau padat pemirsa Ada penurunan kecepatan kendaraan Namun arus lintasnya masih bisa berjalan Dan selanjutnya pemirsa Kita akan pantau arus lalu lintas Selain di kawasan ini Menuju ke kota Jakarta Selatan Tepatnya di MT Haryono Untuk arus lalu lintas di kawasan tersebut Yakni dari arah Cawang Yang akan mengarah ke Gatot Subroto Di jalur arteri arus lalu lintasnya cukup padat Terima kasih Beribda Kulut yang melaporkan langsung Dari kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat